Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat perantuls Kali ini saya akan sharing video Tentang panduan ringkas Cara menggunakan Webex meeting room Akan dibahas di video ini Ada 8 poin Di antaranya Cara masuk ke Room Webex Yang kedua Membuat rapat schedule Yang ketiga Memulai sebuah rapat Yang keempat Join meeting Dan mengkoneksikan audio dan video Anda Yang kelima Mengaktifkan audio Dan mematikannya Yang keenam Merekam Sebuah Meeting Webex Yang ada di room Yang ketujuh Sharing content Yang kedelapan Mengakhiri Sebuah rapat Di Webex meeting Oke kita bahas Yang pertama adalah Dengan Sign in Di akun Webex Langkah awal Membuka Situs Webex Dotcom Ada menu Sign in Pilih Webex meeting Lalu Akan muncul Halaman Seperti ini Masukkan email Yang sudah terdaftar Lalu Masukkan password Yang sudah Terdaftar Anda sudah Masuk Ke Meeting room Milik Webex Cara membuat Schedule meeting Atau jadwal rapat Di aplikasi Webex meeting Setelah login Disini ada Kolom schedule Diklik Lalu Disini ada Meeting topic Diisi judulnya Diisi passwordnya Lalu Jamnya Durasinya Berapa jam Ketik down Lalu Klik schedule Maka Jadwal rapat Kelulusan siswa Akan Segera dimulai Hadi Rabu Jam 8 Sampai jam 9 Tanggal 29 April Meeting linknya Nanti dibagikan Ke peserta rapat Meeting numbernya Dan passwordnya Baik Setelah login Bagaimana Cara kita Bergabung Pada sebuah rapat Disini ada Enter meeting information To join a meeting Klik Meeting number Enter Enter Maka otomatis Anda akan Bergabung Dengan Rapat Yang akan Segera Atau sudah Disediakan Oleh teman Anda Sekali lagi Caranya Baik Selanjutnya Bagaimana Cara Mengaktifkan Audio Dan video Ketika Di Sebuah Cisco Weback meeting Di tengah Tengah sini Ada tombol Unmute Logo merah Ini Menandakan Audio Audio Yang ingin Diaktifkan Atau tidak Jika lambangnya Seperti ini Maka Audio kita Mati Tetapi Jika Ditekan Dan menjadi Abu Seperti ini Maka Tombol Audio kita Aktif Begitupun Dengan Video Sama Karena Di komputer Saya Belum ada Kameranya Maka Ini Tidak Bisa Ditekan Tidak Bisa Di Tombolnya Tidak Bisa Ditekan Atau Bisa Juga Lewat Pinggir Jika Anda Sebagai Host Bisa Mengatur Peserta Rapat Siapa Saja Yang Akan Diberikan Hak Untuk Bicara Atau Tidak Diberikan Hak Untuk Bicara Selanjutnya Bagaimana Cara Merekam Rapat Meeting Room Di Sebuah WebEx Meeting Sahabat Pram Tools Berbagai Macam Tombol Ini Ada Record Meeting Berarti Ini Adalah Untuk Merekam Diklik Saja Tick Save Maka Recording Akan Segera Atau Sedang Berproses Klik Pause Jika Ingin Berhenti Sejenak Dan Stop Jika Ingin Mengakhiri Maka Otomatis Video Kita Sudah Tersimpan Di File Yang Sudah Kita Tadi Save Baik Selanjutnya Bagaimana Kita Bisa Sharing Content Yang Akan Kita Bagikan Kepada Peserta Rapat Disini Ada Berbagai Macam Tombol Ada Tombol Bergambar Tanda Panah Dan Kotak Bertuliskan Kalau Mausnya Diarahkan Ke Gambar Tersebut Share Content Maka Diklik Saja Share Content Pilih Screen Yang Pertama Untuk Memastikan Seluruh Layar Terekam Maka Anda Jika Ada Tulisan Seperti Ini Di Layar Anda Sebagai Host Maka Anda Sedang Share Content Kepada Peserta Rapat Apasanya Akan Dishare Tergantung Anda Mengklik Layar Yang Akan Dishare Kepada Peserta Rapat Oke Jika Kegiatan Meeting Room Di Webex Kegiatan Rapat Di Webex Meeting Sudah Selesai Anda Bisa Mencari Tombol X Jika Kursor Diarahkan Ke Tombol Tersebut Ada Tulisan End Or Live Meeting Diklik Saja Jika Kita Sebagai Host Maka Ada Dua Pilihan Mau Mengakhiri Rapat Maka Jika Kita Mengklik Ending Meeting Seluruh Peserta Rapat Di Room Webex Akan Keluar Tapi Jika Live Meeting Kita Hanya Kita Saja Yang Keluar Dan Yang Lain Masih Berdiam Diri Di Room Meeting Kita Pilih End Meeting Diklik End Meeting Maka Anda Sudah Keluar Dari Webex Meeting Room